Hai Sobat Seratus, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Novi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang materi ekologi. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas? Langsung saja yuk, kita pelajari satu persatu. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara etimologis, ekologi berasal dengan dari bahasa Yunani, yakni oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau habitat, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia untuk hidup bersama dan saling mempengaruhi di dalam lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang hidup dan tidak hidup di sekitar makhluk hidup tertentu. Makhluk hidup yang dipelajari ini terdiri dari jenjang yang berbeda-beda loh. Yang pertama adalah individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Contohnya, seorang manusia, seekor kambing, dan sebuah pohon mangga. Kedua adalah populasi. Populasi merupakan kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, seperti kumpulan kambing, kumpulan semut, dan lain-lain. Ketiga adalah komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme yang berkumpul di suatu daerah tertentu. Contohnya, populasi singa di Kenya ditambah dengan populasi rusa, jerapa, gajah, dan semua spesies lain di daerah itu menjadi satu komunitas. Keempat adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu kelompok yang memiliki ciri khas tersendiri dan terdiri dari beberapa komunitas yang berbeda. Contoh dari ekosistem adalah hutan, ekosistem air tawar, ekosistem air laut, dan yang lainnya. Yang kelima adalah bioma. Bioma merupakan berbagai ekosistem yang terdapat di wilayah geografis yang sama dengan iklim dan kondisi lingkungan yang sama. Contoh dari bioma adalah hutan hujan tropis, hutan gugur, gurun, padang rumput, tundra, dan taiga. Dan terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah semua ekosistem di bumi yang digabungkan. Setiap hewan, tumbuhan, bakteri, batuan, dan molekul adalah bagian dari biosfer bumi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yuk kita bahas satu persatu. Komponen biotik merupakan bagian hidup dari lingkungan, termasuk seluruh populasi yang berinteraksi dengannya. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibedakan menjadi tiga kelompok. Pertama adalah produsen. Produsen adalah semua makhluk hidup atau organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau yang sering disebut organisme autotroph. Contoh dari produsen ini adalah tumbuhan. Kedua adalah konsumen. Konsumen adalah semua makhluk hidup yang bergantung pada produsen sebagai sumber energinya. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi tiga jenis, yaitu herbivora, carnivora, dan omnivora. Herbivora merupakan makhluk hidup yang hanya memakan tumbuhan, seperti sapi, kambing, dan kelinci. Carnivora adalah makhluk hidup yang hanya makan daging, seperti singa, harimau, dan serigala. Sedangkan omnivora adalah makhluk hidup yang memakan segala, berupa tumbuhan, dan juga daging, seperti manusia, tikus, dan ikan yang bisa makan tumbuhan, dan zooplankton. Dan yang ketiga adalah dekomposer. Dekomposer atau pengurai adalah organisme yang berfungsi menguraikan bahan organik dan organisme mati. Contoh dari dekomposer adalah jamur, cacing, dan bakteri. Kemudian adalah komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi benda-benda tak hidup. Berikut ini merupakan contoh dari komponen abiotik. Pertama adalah suhu. Suhu temperatur adalah derajat energi panas. Yang kedua adalah cahaya. Cahaya merupakan salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Ketiga adalah air. Air terdiri dari molekul-molekul H2O. Yang keempat adalah kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik di udara dan tanah. Kelima adalah garam-garam mineral. Garam-garam mineral antara lain ion-ion nitrogen, posfat, sulfur, kalsium, dan natrium. Keenam adalah tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim atau lumut. Dan pembusukan bahan organik. Dan yang terakhir adalah topografi. Topografi adalah tinggi rendahnya permukaan bumi di suatu daerah. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai hubungan antara komponen ekosistem. Hubungan antara komponen ekosistem dapat dilihat dari pola-pola interaksi dan juga rantai makanannya lho. Yuk kita pelajari satu per satu. Ada pun pola-pola interaksi terbagi lagi dalam beberapa macam interaksi. Pertama adalah persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi adalah interaksi antar makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan bahan makanan yang sama atau wilayah. Kompetisi merupakan satu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang kalah bersaing. Kompetisi sendiri pun terbagi lagi menjadi dua tipe. Antara lain yaitu kompetisi interspesifik yang artinya kompetisi yang terjadi antara individu satu dengan individu yang lain dalam suatu populasi. Dan kompetisi intrasepesifik yang artinya kompetisi yang terjadi antara satu jenis populasi dengan jenis populasi lain dalam satu komunitas. Untuk mengetahui alasan mengapa kompetisi antar lingkungan bisa terjadi, kita perlu tahu dulu mengenai habitat dan relung atau nis dalam ekologi. Habitat adalah tempat suatu organisme dapat hidup dan menyediakan semua hal yang dibutuhkan oleh organisme tersebut. Sedangkan relung atau nis adalah cara hidup dari makhluk hidup dalam habitatnya. Seperti burung yang memakan buah atau biji dan ada pula yang memakan ulat atau semut. Kompetisi tidak akan terjadi jika organisme-organisme menempati relung yang berbeda, walaupun habitat dan jenis makanannya sama. Mari kita lihat tabel berikut. Di sini kita bisa tahu tentang perbedaan antara habitat dan nis. Pertama, secara definisi. Secara definisi, habitat adalah tempat di lingkungan tempat organisme hidup tersebut yang disebut habitat. Sedangkan nis adalah peran suatu organisme dalam lingkungannya. Yang kedua adalah efek. Habitat berkaitan dengan efek lingkungan terhadap organisme. Sedangkan nis atau ceruk berurusan dengan efek individu pada organisme. Yang ketiga adalah perubahan. Spesies tidak mengubah habitatnya. Sedangkan untuk nis, suatu spesies dapat hidup dalam berbagai jenis nis atau ceruk dalam tahap kehidupannya yang berbeda. Yang keempat adalah dukungan. Habitat mendukung berbagai spesies. Sedangkan untuk nis, mendukung suatu spesies. Yang kelima adalah berdasarkan fungsi. Untuk habitat, ini adalah zona di lingkungan yang menyediakan makanan, tempat berlindung, perlindungan, dan pasangan untuk reproduksi organisme. Sedangkan pada nis, ini termasuk interaksi organisme dengan komponen lingkungan hidup dan tidak hidup. Yang keenam adalah berdasarkan komponennya. Habitat terdiri dari beberapa relung atau nis. Sedangkan relung atau nis tidak mengandung komponen apapun. Dan yang terakhir adalah alami. Habitat adalah tempat fisik. Sedangkan nis adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisme hidup. Yang kedua adalah predasi. Predasi adalah interaksi organisme di mana suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lain. Organisme yang memakan organisme lain disebut predator atau pemangsa. Sedangkan organisme yang dimakan disebut prey atau mangsa. Dan yang ketiga adalah simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Berdasarkan jenisnya, simbiosis dibedakan menjadi tiga. Yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Kita bahas satu persatu ya. Dalam simbiosis mutualisme terjadi hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah pada kerbau dan burung jalap. Serta hubungan antara bunga dan lebah. Pada simbiosis komensalisme terjadi hubungan dua makhluk hidup di mana yang satu mendapat untung tetapi yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya adalah ikan pilot dan remoras yang mendapat makanan dari sisa makanan hiu. Serta tanaman anggrek yang menumpang hidup pada pohon mangga sebagai ineng. Sedangkan simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contohnya adalah nyamuk yang menghisap darah manusia. Dan juga ulat pemakan daun. Nah, selanjutnya hubungan antara komponen ekosistem ini juga dapat dilihat dari rantai makanannya loh. Rantai makanan adalah hubungan atau peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya membentuk struktur trofik. Berdasarkan komponen tingkat trofiknya, rantai makanan dibedakan menjadi dua jenis. Yaitu rantai makanan perumput di mana adalah rantai makanan yang dimulai dari produsen. Dan rantai makanan detritus artinya adalah rantai makanan yang dimulai dari detritus atau hancuran daun, cacing, panah, ayam, dan manusia. Terakhir, kita akan membahas tentang aliran energi. Aliran energi yang terjadi dibedakan ke dalam dua kategori nih. Langsung saja yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga membentuk seperti jaring-jaring. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua adalah piramida ekologi. Piramida ekologi adalah sebuah diagram yang menunjukkan jumlah relatif dari energi atau bahan yang terkandung dalam setiap tingkat trofik dalam rantai makanan atau jaring makanan. Mari kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua contoh piramida ekologi. Yang pertama adalah piramida jumlah dan piramida biomasa. Bagaimana perbedaannya? Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Piramida ekologi sendiri terbagi lagi menjadi tiga tipe loh. Yang pertama adalah piramida jumlah. Piramida jumlah didasarkan pada jumlah individu pada setiap tingkatan trofik. Contohnya seperti gambar berikut. Di gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin ke atas tingkat trofiknya, maka semakin kecil jumlah individunya. Yang kedua adalah piramida biomasa. Piramida biomasa didasarkan pada pengukuran masa individu per meter persegi. Pada setiap tingkatan trofik, biomasa merupakan ukuran masa organisme hidup pada waktu tertentu. Contohnya seperti gambar berikut. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin besar masa suatu organisme, maka semakin besar pula luas wilayah yang ditempati oleh organisme tersebut. Dan yang terakhir adalah piramida energi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!